Salam Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapak yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, suku besar kasih setia Tuhan yang sudah mengiring kehidupan kami, hari yang baru ini boleh kami jalani pun hanya karena anugerahmu. Dan biarlah kami menjalani ini dalam terang Tuhan dan firmanmu yang menuntun setiap langkah kami. Karena itu bukakan hati pikiran kami dalam menerima kebenaran firmanmu dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Setara-sedara yang kekasih firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitabnya saya, pasal 61 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Setara-sedara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita pagi hari ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Setara-sedara, firman Tuhan yang kita baca memberitakan bahwa pekerjaan atau tugas kenabian yang sedang dilakukan oleh Jesaya bukan berdasar pada kehendak diri sendiri, melainkan oleh karena pengutusan Tuhan yang sudah mengurapi dia sebagai hamba baginya. Demikian pun berita kabar baik yang disampaikan, bukanlah hasil pemikirannya sendiri, tetapi perkataan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Tuhan yang sedang terbuang ke Babel. Demikianlah ia bertindak sebagai seorang yang diutus Allah untuk menyatakan tindakan Allah sendiri dalam menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, kepada orang-orang yang tawar hati atau remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dan semuanya itu merupakan tindakan Allah yang memberi pemulihan dan menjadikannya pada mereka hal-hal yang baik. Dari hal ini, Nabi Jesaya memaknai dirinya hanyalah sebagai seorang hamba yang melakukan tugas suruhan Tuhannya, yaitu Allah sendiri. Jadi baik terhadap apa-apa yang harus dikerjakan, demikianpun kuasa dalam melakukan tugas itu semuanya berdasar pada kehadiran roh Tuhan yang menuntunnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah sendiri. Dari hal ini, baik keberadaan Jesaya, demikianpun firman Tuhan yang diberitakan, bagi kita saat ini ada beberapa pokok yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, kendati berita kabar baik yang disampaikan oleh Jesaya ini memang pertama kali ditujukan kepada pembebasan umat Tuhan yang sedang terbuang ke Babel. Namun, kehendak dan pekerjaan Tuhan di sepanjang masa adalah tetap, yaitu untuk menghadirkan keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Kendati dapat saja penderitaan dan kesengsaraan yang dialami umat Tuhan adalah akibat dari pelanggaran dan pemberontakan kita kepada Tuhan, namun oleh kasih setianya, Tuhan senantiasa berkenan untuk memberi pemulihan. Dan dari hal itu, sesungguhnya Tuhan oleh kasih setianya tidak pernah meninggalkan orang-orang sengsara, remuk hati, dan orang-orang yang tertawan di dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan mereka sendiri. Sungguh oleh karena kasihnya yang besar, maka Tuhan senantiasa atau mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita justru karena dia tahu kita sendiri pun tidak dapat mengatasi penderitaan dan kesengsaraan itu bila mengandalkan kekuatan diri sendiri saja. Di mata Tuhan, orang-orang yang sengsara, remuk hati, dan orang-orang tertawan tidak lebih hina dari orang-orang yang lain. Penegasan akan hal ini juga yang dikatakan dalam Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan, mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian yang dikatakan di dalam Yesaya 9 tadi. Atau dalam firman Tuhan yang tertulis pada Masmur 51 ayat 19 berkata, Korban sembelikan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Karena itu, saudara-saudara, bila mana kehidupan yang demikian sedang terjadi di tengah hidup kita, baiklah kita tahu dan imani, Tuhan berkenan menolong dan menyertai kita di dalam menghadapi berbagai kesengsaraan dan penderitaan yang sedang kita alami. Yang kedua, saudara-saudara, kebenaran dari berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini tidak perlu kita ragukan. Oleh karena perkataan yang keluar dari mulutnya bukan berasal dari pikirannya sendiri, tetapi berasal dari tuntunan roh Tuhan yang berkarya dalam dirinya. Karena itu, bila mana Yesaya berkata kehadiran Tuhan bagi keselamatan kita, baiklah kita membuka hati kita untuk dipenuhi Tuhan di dalam rohnya. Dan itulah yang memberi bukan saja tuntunan dan jalan keluar bagi setiap penderitaan kita, tapi juga kekuatan di dalam menanggungnya. Oleh karena kuasa Allah sendirilah yang telah bekerja di dalam diri kita untuk menyertai dan mengatasinya. Yang ketiga, saudara-saudara, pirmantukan yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 ini juga dikutip oleh Yesus Kristus ketika ia hendak memulai pekerjaannya di dunia ini. Seperti yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 18-19. Namun kemudian dalam ayat yang ke-21 Yesus berkata, pada hari ini genaplah tatsini sewaktu kamu mendengarkannya. Karena itu di dalam Yesus Kristus lah pekerjaan Allah yang mendatangkan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya bisa diperoleh dan dihidupi. Dan lewat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, roh Tuhan juga sudah dicurahkan kepada kita. Demikianlah kita semua dapat mengalami keselamatan di dalam dia. Pemulihan dari semua beban kehidupan kita oleh karena roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan Yesus dimuliakan atas semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Firmanmu telah disampaikan kepada kami yang menyatakan kabar baik tentang kepedulian Tuhan atas setiap perkara yang kami hadapi dalam kehidupan. Terlebih berbagai penderitaan dan kesengsaraan hidup. Tuhan berkenaan memberikan pemulihan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah dan kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam damai sejahteramu. Berkatilah kami semua juga di dalam menjalankan pekerjaan kami hari ini. Campur tangan mulah kekuatan kami dan kami boleh jauh dari segala yang dapat membinasakan hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku Roh Allah yang hidup pulihkanku Turunlah urapan keatasku Membangkitkan kuasamu Membebaskan hati yang terbelanggu Memulihkan hati mereka yang terluka Serta mencelikan mata yang buta Jadikan hidupku alatmu Dipenuhi urapan baru Menyatakan kebesaran kuasamu Membebaskan hati yang terbelanggu Memulihkan hati mereka yang terluka Serta mencelikan mata yang buta Jadikan hidupku alatmu Dipenuhi urapan baru Menyatakan kebesaran kuasamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!